Hotman Paris diprotes seusai bantah laporkan Nikita Mirzani ke polisi. Pengacara Hotman Paris Hutapea malah banjir protes dari para pengikutnya, setelah klarifikasi soal isu laporkan Nikita Mirzani dan Farhad Abbas ke polisi. Diketahui sebelumnya, Hotman Paris Hutapea merespon kabar yang menyebutnya telah laporkan ke polisi artis kontroversial Nikita Mirzani dan Farhad Abbas, terkait dengan Bunda Korla. Bahkan secara tegas Hotman Paris menyebut, jika kabar soal ia melaporkan ke polisi Nikita Mirzani dan Farhad Abbas adalah hoaks. Kabar jika pengacara kondang Hotman Paris akan melaporkan Nikita Mirzani dan Farhad Abbas itu berawal dari unggahan di akuntik Tokyos di Fitra terkait pernyataan tersebut. Mengetahui hal ini, Hotman Paris pun buka suara hingga membantah pemberitaan yang telah menyeret namanya. Dilansir tribunlampung.co.id, dari Instagram pribadinya, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023, Hotman Paris secara tegas mengatakan tidak pernah melaporkan Nikita Mirzani dan Farhad Abbas. Berita hoaks, berita hoaks, beredar TikTok dan berita, seolah-olah Hotman Paris melaporkan Farhad Abbas dan Nikita Mirzani ke polisi terkait dengan Bunda Korla. Dengan ini saya tegaskan, itu berita hoaks. Hotman tidak pernah melaporkan Farhad Abbas dan Nikita terkait Bunda Korla ke kantor polisi. Itu berita hoaks, sebut Hotman Paris dalam video Reels yang diunggahnya. Spontan, unggahannya tersebut langsung diramaikan berbagai komentar netizen yang kecewa dengan klarifikasi Hotman Paris. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!